Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di surga dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan, perkembangan zaman saat ini sangatlah begitu cepat. Kita bersyukur karena begitu banyak perubahan yang membantu manusia dalam segala aspek hidupnya. Lihat misalnya setiap bulan Desember, kita semua orang-orang Kristen pasti disibukkan dengan segala-segala persiapan untuk menyongsong peringatan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dalam kaitan itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kemajuan alat transportasi yang sudah bisa kita nikmati. Kemajuan telekomunikasi juga serta banyak hal lagi kemajuan-kemajuan di bidang yang lain. Yang sudah bisa kita nikmati. Kemajuan-kemajuan yang dapat kita saksikan itu adalah hasil karya pemikiran atau hasil karya dari manusia. Namun dalam era kemajuan ini juga kita harus lebih berhati-hati karena banyak juga dari kemajuan itu yang membawa kita barangkali bisa lebih jauh atau jauh dari jalan Tuhan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Lihat misalnya perkembangan di akhir-akhir ini, maraknya judi online dan berbagai macam hiburan kedunyawian yang mengarahkan manusia jauh dari jalan Tuhan sehingga jatuh ke lumpur dosa. Pirman Tuhan pada pagi hari ini dilatar belakangnya dengan banyaknya godaan-godaan di sekitar pemasmur yang selalu menariknya supaya ia jatuh ke dalam maut. Godaan-godaan untuk memuaskan hasrat duniawinya terus-menerus mendesaknya. Ia sangat sadar ketika dia mengikuti hasratnya maka dosa dan maut akan menantinya. Cara untuk menghindar dari godaan-godaan tersebut adalah dengan mengarahkan matanya tertuju kepada Tuhan karena Tuhan adalah pelindungnya. Itu maka tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Berarti mengalihkan pusat perhatiannya dari godaan-godaan itu menjadi kepada Tuhan. Ketika Tuhan satu-satunya menjadi pusat perhatian, maka godaan-godaan yang ada di sekitarnya menjadi kehilangan kuasa untuk mempengaruhinya. Di lain pihak ketika perhatiannya matanya tertutup pada Tuhan, tertuju pada Tuhan, maka Tuhan juga akan bertindak melindungi dia dari musuh-musuhnya. Ketika Tuhan Allah menjadi tujuan, ialah yang akan menguatkan pemasmur untuk tetap bertahan dalam jalan Tuhan di tengah-tengah godaan tersebut. Ketika Tuhan Allah menjadi fokus utama dalam perjalanan hidup, maka apapun yang merintangi perjalanan hidup orang percaya, dia akan sampai kepada tujuan yang akan dicapainya. Dalam kemajuan sahabat ini tentunya bisa menyebabkan kita terperosok untuk menikmati hasrat duniawi. Kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kekuatan mengalahkan segala bentuk godaan yang mungkin muncul adalah hanya dengan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Hanya ketika kita fokus kepada kuasa ilahi dari Tuhan. Kita juga harus berhati-hati memilih dan memilah apa yang harus kita ikuti pada zaman ini. Supaya tidak terperosok ke dalam dosa. Berikanlah hidupmu dan pikiranmu untuk dikendalikan dan diarahkan oleh Tuhan. Supaya kita selamat sampai dengan akhir perjalanan. Oleh karena itu saudara, pemirsa Saroha, konsentrasikan dirimu pada jalan Tuhan. Walaupun pasti ada yang selalu menggoda atau selalu ada yang memperdayai, tapi yakin dan percayalah. Apabila mata kita tertuju pada Tuhan, fokus kita dalam lindungan Tuhan. Pasti kita akan sampai kepada finis yang sebenarnya Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.